Terima kasih telah menonton! 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 Pakai ayam paniti Ini harus membuat Terima kasih telah menonton! 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 Saya juga dan beliin うni itu! Nah itu, itu udah 5 jam dulu bulannya Terus yang sisanya tuh masukkan aja ke sana Di tempat tuntuk itu lelaka Yang itu kebanyakan bulannya Iya Enggak, kebanyakan itu Nah kamu kan merasa sendiri juga Ini ayamnya udah selesai Aku masukin beras chiller Ini bumbunya, ntar ayo udah ucap Udah udah selesai, jadi ini masuk ke sana Ayam masuk ke sini Terus aku bikin bumbu untuk semur dagingnya Kira-kira, 2 bulan lagi selesai Ini daging yang harus aku produksi hari ini ya Jadi ada daging ayam, daging sapi Semuanya harus siap sekarang Pesediaan udah habis banget Ini bumbu untuk daging semur Udah selesai nih, lagi aku tumis Sebelahnya ini untuk bumbu untuk daging sapi Apa nih ya Aku lagi bikin vlog nih ya Nah ini sebentar lagi matang Aku sih bikin cepat buru-buru Ini masuk ke dalam oven Nah disini numpuk semuanya Ini bumbunya udah dimasukin kemiri Bawang merah, bawang putih Terus jahe, laos, serai Kepala, merica Kepala belum masuk Cengkeknya udah masuk Karena kita hanya aku blender Kita harus masukin-masukin palanya Bunya ingat Kita lagi buru-buru tuh kadang-kadang suka Yang lupa Kalau merica Aku pakai merica hitam Jadi karena ini kan Ayamnya kan 1 jam di dalam oven Jadi mudah-mudahan nanti 1 jam Semburnya udah siap di masukin-masukin dulu Jadi kita jalan dengan waktu kan ya Tapi insya Allah semuanya selesai Ini udah matang, udah bisa dimatikan Wow Jadi sekarang ayam ini udah bisa disambur ya Kemarin ada komen Men tanya Itu ayam yang gak dicuci Sebelum dimasukin ke sini Jadi aku jawab ya Jadi karena ayamnya sudah mandi Jadi gak perlu dicuci lagi Jadi ini ayam ya Kalau di tempat suka Itu orang jual itu ada standar jenisnya Jadi kita gak bisa Jual ayam itu yang belum dicuci Atau yang belum dibersihkan Kalau ke Belanda Gak mungkin kelihatan ayam Mampir gelantungan di luar gitu Itu tuh ya Supaya ngerti ya Karena ayam ini sudah bersih Jadi gak perlu dicuci Oke kemarin juga ada yang ngasih ide Bang gimana kalau Bang atau enak Atau dia Kalau masukin bumbunya itu Sedikit-sedikit Nah jadi kalian Untuk yang kalian suka komen itu Jangan dipikir Aku cuma like-like doang ya Tapi memang dibaca Diterhatiin Aku coba Itu ayamnya gak dicuci dulu Gue bilang jawabannya Karena ayamnya sudah mandi Jadi gak perlu dicuci lagi Jadi ini apa ya lu? Spice 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 Koriander Ini spice nih Kambing 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 Udah Udah Tunggu Nyala Nyalan lu dinyalain lagi Kagak kan gak ngomong apa-apa Oh kepala gue nih di sentang Ntar gue tambahin nanggu panjang Aku masukin 3 sek dulu ya 3 sek tuh berarti 15 kilo Nah katanya supaya gak Ngasuknya ngulang-ngulang Ini masukin 10 kilo 10 kilo Tapi lupa Ayamnya mandi orangnya mandinya Ya orangnya agak lah Gue mandinya satu mau haram bang Agaknya ya Kalau satu mau haram baru mandi Orang bubunya kan gitu bang Agak Nunggu tapot Lu tau tapot gak? Tapot Kenapa gak tau tapotnya? Nah ini Wah emang orang Yogi Kayak tambah Nah ini Oh emang bener ya Lebih gampang Lebih gampang Bikin-bikin aja Pas itu Kayak ini loh bang Perayaan Setiap satu mau haram di bungkus tradisinya Jadi kayak Apa gitu Bukan buat Di kepala Bukan Yang kayak di kepala Yang kepala itu namanya tipi Nah ini langsung dimasukin ke Nah ini udah selesai ya Tapi besok aku masih ada PR Sekarang lagi itu Bikin ayam paniki Sembanyak 40 kilo Karena gak bisa diselesaikan semuanya hari ini Ada ini dengan pasta Ada ada ya? Ada Sudah habis ya? Sudah habis ya? Pasar semua bang Ini gak apa-apa Ini Hewat lajirin Tanduk Dalat Orang Maja Aku itu selalu Bilangan pisau yang kecil Kayaknya Apa dikalungin aja besoknya ya Kalau disini gitu Pakai Kalirafia Supaya gak lari-lari Hilang lagi Hilang lagi Hilang lagi Hilang lagi Betul Bapaknya kerja Hilang jalan Makanya mantep kita kurang udah selesai baru udah mulai dimana tepat tuh 10 kilo kita tambahin dulu sausnya emang ini caranya lebih gampang aku tuh sumpah loh ini nyari kita yang kecil ini dia cari kemana-mana tegak mulu oke ini bak yang terakhir iya gratisan doang oleh youtube nya nah sekarang aku bisa konsentrasi ke bumbu semudagi nah ini kan ada bumbu sisa dari soros adungjak ya nah itu sisa bumbunya dikemanain jadi sisa bumbu ini kita pakai lagi untuk sambal goreng goreng kalau kalian pernah makan disini ini itu kan biasanya dikasih telur nah telurnya ini kita harus dibundur jadi telurnya di sawu bumbu itu dipisah makanya ini sekarang sausnya dikasih tambahin santan sedikit supaya agak cair kalau ini kan santannya kental banget nih gini-gini lagi set pada 11.1 Tuang Hai 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 ketiga hai Sekarang gue tambah cantan ya. Terima kasih telah menonton. Bang Denny, Bang Denny. Nah ini panenya udah dicuci. Karena ini print yang paling gede yang aku punya. Segede gini nih. Ini panenya paling gede yang aku punya disini. Ini udah dicuci. Dan sekarang tinggal campurin dagingnya kesini. Dagingnya masih disak di bawah. Pisanya gak aman-aman. Tadi udah diomelin. Sekarang aku mau masukin dulu. Pecaknya. Bilang lagi. Pisau. Lihat pisau gak? Emaknya sih ada disini. Hmm. Enak mulu ini pisau. Beneran deh. Kayaknya digambung sama tali deh. Kayaknya gak lari-lari. Kita masukin kecapnya ya. Kita masukin kecapnya ya. Tidak. Tidak. Tapi terselah. Tidak. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton